Terima kasih. 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 Saya kasih gambaran ya. Secara data, selama ini penyerapan domestik hanya 2%. Jadi kalau misalnya kita dikasih tenggang waktu 2 tahun untuk 2% ini jadi 100%, saya rasa itu mustahil. Gimana cara membuat satu ekosistem? Gini, kalau kita ngomong secara idealnya saja tentunya saya mendukung. Kalau kita gini ya, jadi saya selalu terima berita itu kita ngambil positifnya. Kalau memang ada kata-kata bahwa akan ada peraturan mengenai timah dan lain-lain, saya tentunya kita lihat positifnya dulu berarti timah ini dapat perhatian dari pemerintah. Begitu. Nah, tapi kita perlu tahu dulu maksudnya apa yang dimaksud. Bener kan? Yang tadi kita kan jadi diskusi nih. Soalnya kalau mungkin ini kan lagi di ngomonginnya adalah lagi di ngomonginnya kan berikut mineral lain-lainnya yang emang ore-nya tidak boleh gitu kan. Kadar murninya kan kalau ore lainnya kan masih yang seperti nickel peak iron dan lain masih di 30% dan lain-lain. Kalau timah kan sudah di 99,9% gitu kan, triple nine, minimum gitu untuk diekspor. Jadi kita udah murni dan kita sudah harus via bursa gitu. Tentunya kita harus selalu mendukung adanya penyerapan secara domestik untuk mendorong adanya hilirisasi. Betul kan? Saya sangat mendukung. Tapi secara yang tadi saya bilang, saya mau kasih gambaran as of today, kita penyerapan domestik hanya 2%. Kalau dalam 2 tahun itu harus diwajibkan harus jadi 100%, saya rasa itu mustahil. Jangan nanti ini sesuatu larangan ini menjadi sesuatu peluang untuk dimana industri hilir ini menjadi celah untuk jadi kayak seperti di 2015, banyak yang mencetak solder abal-abal hanya untuk supaya, kan karena dulu 2014 diwajibkan timah harus via bursa, timah batangan. Banyak pemain industri timah ini makal tidak mau trading via bursa, tidak mau bayar royalti 3% ke negara, jadi mencetak solder yang abal-abal gitu, yang segede apa solder yang nggak benar, bentuk timah-bentuk lainnya gitu ya. Jangan jadi dibilang, jangan buka celah untuk kalau misalnya dibilang hilirisasi tapi akan tetapi produknya tidak tepat, itu jadi akan membuka celah. Itu satu. Kedua yang saya rasa, saya mendukung tentunya ekosistem itu harus dibuat secara dahulu, sebelum pas kita bisa yang namanya dari 2% menjadi 100% bisa diserap secara domestik, seperti itu. Terima kasih.